Halo semua, di video kali ini kita akan memasak menu tanggal 2 ya Ini adalah sayur labu dan sayur bayam Penasaran? Mari kita masak Halo semua Di video kali ini kita akan memasak menu tanggal 2 ya Di sini kita sudah punya labu kuning Yang sudah kita kulitkan ya Kita kasih keluar kulitnya Dan juga bagian tengahnya Karena bagian tengahnya itu tidak enak ya Yang berjumut itu Jadi kita akan buat sayur mening ya Kita akan campur dengan bayam Dan bumbu yang sangat cita sana Namun rasanya enak banget Ya, labunya kita akan potong dengan potongan dadu Potongan kecil-kecil ya Karena kalau segede ini Labunya tidak bakalan muat di mulut ya Kegedean Kasian ntar yang makan Kita potong-potong seperti ini dulu Sebelum dipotong dadu Oh ya, untuk penyedap rasanya Kita hanya menggunakan Sedikit garam dan juga masako Sangat sederhana ya Bumbunya Dan juga tidak terlalu menggunakan Banyak rempah-rempah Jadi cukup garam aja Sama masako Itu pun rasanya sudah Mantap benar Nah, kita potong dadu seperti ini Tuh Biar lebih enak ya Sekedar informasi aja Labu ini juga bisa dibuat Untuk jadi kolak ya Tidak cuma sayur Bisa juga dibuat jadi kolak Kita potong-potong dadu seperti ini Tuh Kita akan banaskan air Sebanyak 100-200 ml air ya Jangan kebanyakan juga soalnya Eh, kok 100 Ya, 300 ml air Supaya kuahnya banyak ya Nah, ini dia Air yang sudah terjadikan Sekitar 300 ml lah ya Masa sama kita masukin dulu labunya Labu kuning Karena tekstur labu ini sangat keras Jadi kita dengan masukin labunya Sampai dia agak lembek Kemudian kita masukin Apa namanya Bayamnya ya Supaya Bagus matangnya Kalau bersamaan gak bagus Nah, ini kita masukin bayamnya Udah mendidih Sebentar saja Setelah ini Oh ya, tadi aku Udah kasih tau ya Bombanya cuma garam dan Masako Nah, ini udah matang Selamat mencoba ya Bukan selamat menikmati